Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak hanya itu, mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ikut mendapatkan berkah keuntungan selama acara tersebut. Sandiaga mendapatkan laporan dari teman-temannya sebagai pengusaha hotel bahwa kamar hotel mereka seluruhnya laku berkat acara reuni 212 tersebut. Sandiaga Uno menyampaikan, selesai bertemu dengan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Safi Ma'arif di Perumahan Nogotirto, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Minggu Malam. Sandiaga menambahkan UMKM dapat berkah dan berharap pariwisata di DKI Jakarta pun bisa tumbuh dan kegiatan ini juga menghasilkan suatu keberkahan buat semua masyarakat Jakarta, bukan sebagai agenda politik. Acara reuni 212 tidak dipandang sebagai kegiatan yang negatif, tetapi harus dilihat sebagai ajang silaturahim yang mampu mempersatukan bangsa. Terima kasih telah menonton!